Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ochaem Channel Detik-detik penangkapan Gus Nur pada tengah malam dan kasus yang menjeratnya Tribunews.com Penceramah Suginur Raharja alias Gus Nur ditangkap oleh Baris Krimpolri Ia ditangkap di kediamannya di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober 2020 Dini hari pukul 00.00 WIB Benar, Gus Nur telah ditangkap Kata Kabar Eskrimpolri Komjen Listiosikit Prabowo pada Sabtu 24 Oktober 2020 Sementara itu, Dirtib Sidber Bares Krimpolri Brikjen Selamat Uliandi Mengatakan, Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur Penangkapan Gus Nur ini terkait laporan Nadotul Ulama atau NU Cabang, Cirebon Gus Nur dilaporkan dengan dugaan tindak pidana, penghinaan, dan ucaran kebencian melalui media elektronik Gus Nur juga dinilai melontarkan kebejaan terhadap NU Suginur Raharja alias Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nadotul Ulama atau NU Cabang, Cirebon Aziz Hakim ke Baris Krimpolri kemarin Laporan itu bernomor LP garis miring B garis miring 0596 garis miring Romawi 10 garis miring 2020 garis miring Baris Krim Tanggal 21 Oktober 2020 Ditangkap di rumahnya Pihak kepolisian menangkap Suginur Raharja alias Gus Nur pada Sabtu 24 Oktober Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopen Mas Divisium Mas Polri Brigjen Pol Awistiono Gus Nur ditangkap di kediamannya di Malang, Jawa Timur Dini hari tadi Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 00.18 WIB Di rumahnya Sawo Cajar, Kecamatan Pakis, Malang Tata Awi kepada wartawan Sabtu 24 Oktober 2020 Awi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab Gus Nur ditangkap Ia hanya mengatakan bahwa Gus Nur ini berstatus sebagai tersangka Ia sudah jadi tersangka ucap dia Sebelumnya diberitakan Aliansi Santri Jember melaporkan Suginur Raja ke Porles Jember Senin 19 Oktober Ia dilaporkan karena diduga menghina NU Dalam sebuah video wawancara dengan Revli Harun di Youtube Kami melaporkan atas komentarnya di media sosial Youtube Saat acara bersama Saudara Revli Harun Kata Ketua Dewan Pembina GP Ansor Jember Ayub Junaidi Pernyataan yang dinilai menghina adalah saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum Yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan Dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler Diapresiasi GP Ansor Ketua Umum PP Gerakan Pemuda GP Ansor Yakut Kholil Komas Mengapresiasi gerakan cepat Polri yang telah menangkap Suginur Raharja alias Gus Nur Di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober pukul 00.18 WIB dini hari tadi Dia ditangkap setelah polisi menerima laporan antutul ulama atau NU Karena Gus Nur dianggap sudah menyebarkan informasi Yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permungsuan Darmu bermuatan sara serta penghinaan Mengapresiasi gerak cepat Polri Luar biasa kinerjanya Kata pria yang akrabisapak Gus Yakut itu kepada Tribun News Sabtu 24 Oktober Menurutnya, sudah seharusnya Gus Nur ditangkap lantaran pernyataan yang tidak benar Ia menyampaikan terima kasih kepada Polri Yang merespon cepat laporan dari Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon Aziz Hakim Orang-orang ngaku ustad tapi keblinger seperti ini memang harus segera dibungkam Terima kasih Polri, Pungkas Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu Bareskrim Polri menangkap Nur Suki atau Suki Nur Arja alias Gus Nur di Malang Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober pukul 00.18 WIB dini hari tadi Kabar penangkapan dibenarkan langsung oleh Karopenmas Divisium Mas Polri, Brikjen Pol Awi Setiono Iya dini hari tadi, Sabtu 24 Oktober 2020 Kata Awisa dikonfirmasi Sabtu Gus Nur ditangkap di rumahnya yang berada di Saujajar Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur Ia ditangkap setelah Natotul Ulama melaporkan dirinya Karena dianggap sudah menyebutkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permungsuhan Dan bermuatan Sara serta penghinaan Ditangkap di rumahnya Saujajar Kecamatan Pakis, Malang, Jelas Dia Pernyataan Gus Nur yang dianggap mengandung Sara Dan penghinaan itu ada dalam akun Youtube Munciat Channel Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon, Aziz Hatim, melaporkan Gus Nur ke Bares Klimporli dengan nomor laporan LP-B Garis miring 0596, Garis miring Romai 10, Garis miring 2020, Bares Klim Kata Aziz, Gus Nur dilaporkan atas dukan tindak pidana penghinaan Dan ucaran kebencian terhadap NU melalui media elektronik Selain Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon PP Gerakan Pemuda, PP Ansor juga melaporkan Gus Nur ke Bares Klim Polri atas tuduhan yang sama Gus Nur dianggap melecehkan NU dalam video wawancara bersama Revli Harun Tim LBH GP Ansor sudah melaporkannya ke Bares Klimporli pukul 14.00 WIB tadi Ucap Komandan Densu 99 Pimpinan Pusat PP Gerakan Pemuda GP Ansor M. Nur Zaman Kamis 22 Oktober Gus Nur Sukinur Harja atau Akrab Lisapa Gus Nur dilaporkan aliansi Santri Jember ke Polres Jember Karena diduga menghina Nahdotululama Sebelumnya Gus Nur menanggapi santai laporan itu karena mengaku sudah sering dilaporkan ke polisi Pertama, biasa saja karena saya sudah sering dilaporkan sama Ansor Bansor kata Gus Nur saat dihubungi kompas.com selasa 20 Oktober Selain itu Gus Nur merasa dirinya tak bisa akur dengan Ansor Ansor Bansor akan selalu melihat saya salah Selalu jelek, itu tidak bisa dipaksa sampai kapanpun, terang dia Meski begitu Gus Nur mengaku masih ada anggota Bansor yang berpihak baik, bersikap baik Bahkan dia mengaku berteman baik dengan salah satu cucu pendiri NU yang telah sepuh Yang melaporkan saya itu mungkin salah satu yang tidak bisa menerima kebaikan saya tambah dia Para pelapor juga tersinggung dengan ucapan Gus Nur tentang pimpinan PBNU dan wakil Presiden Ma'ruf Amin Padahal kata dia banyak pihak yang mengkritik NU Yang lebih sadis dari saya banyak sebenarnya di Youtube banyak, terang dia Sebagian berita ini demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!